Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini kadangkala kita mengalami masa-masa yang sulit. Pergumulan yang berat, sehingga membuat iman kita menjadi lemah. Kita down, kita tak berdaya. Berusaha mencari pertolongan tetangga, kiri, kanan, teman, keluarga, namun tidak ada yang peduli. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Berdoa lah kepadanya, maka dia pasti akan memberikan pertolongannya. Pemeliharaan Tuhan tak pernah gagal kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya. Yang setia. Jangan kita pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli akan hidup saya. Tuhan membiarkan saya jalan sendiri di dalam pergumulan hidup saya yang sulit ini. Jangan pernah Anda berkata demikian. Firman Tuhan berkata, Sensaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Masmur 56 ayat 9. Saya ingin menceritakan satu kisah nyata di dalam perjanjian lama yang terjadi. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada seorang janda sarfat yang miskin yang mengalami pergumulan berat di masa kekeringan pada waktu itu. di tengah kelaparan yang hebat yang melanda negeri itu, ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. pada waktu itu Tuhan menghukum negeri itu. sehingga semua orang kekeringan. Eliya pada waktu itu yang mengungsi di sungai Kerit disuruh Tuhan untuk pergi menemui janda miskin ini. Eliya sendiri kelaparan. sedih, tapi Tuhan mengirimkan burung gagang untuk memberi dia makan tiap hari. dan kemudian disuruh Tuhan untuk pergi ketemu dengan janda miskin. Eliya di dalam masa yang sulit sebagai hamba Allah. Tuhan menunturnya ketemu janda miskin untuk memberi dia makan. kadang mungkin Eliya pernahkah dia berpikir, eh Tuhan kok suruh saya ketemu dengan janda miskin, bukan ketemu dengan janda kaya. tetapi Eliya apa itu? Tuhan bisa pakai siapa saja. Eliya orang biasa, janda miskin orang biasa. Eliya datang kepada perempuan itu dan berkata, beri saya, ya, roti. Perempuan itu menjawab apa? Demi Tuhan, alamu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku. Sedikit pun, kecuali hanya segenggam tepung dalam tempain dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, aku mau kemudian pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Di dalam keputus asaannya, dia menjawab Eliya, hamba Allah itu. Saya sudah tidak punya apa-apa, hanya punya ini. Kami olah, makan untuk anak saya, mati saya. karena sudah kelaparan. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah Anda mengalami kesulitan yang melebihi kesulitan janda miskin ini? Saya kira tidak. Tapi janda miskin ini dalam keputus asaannya, hidupnya yang sulit, Tuhan mengirim Eliya untuk menolongnya. Loh, kok Tuhan kirim Eliya, Eliya minta makan sama janda miskin ini? Tidak salah ya Tuhan. Tuhan punya cara. Jangan terlalu cepat kita memutuskan dengan pengertian kita. Tapi Tuhan punya rencana yang mulia, rencana yang agung, yang tak pernah terpikirkan oleh manusia. Dalam hidupmu, jika Anda mengalami masa yang sulit, jangan cepat memutuskan dan berkata bahwa, Tuhan, mengapa engkau biarkan saya? Tuhan, mengapa engkau mengabaikan doa saya, tidak menjawab doa saya? Jangan. Ada waktunya Tuhan. Eliya berkata apa kepada janda itu? Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu ku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Anda lihat di sini. Eliya mau janda miskin itu taat kepada firman Tuhan, mendahulukan hamba Tuhan. Mendahulukan orang yang diutus Tuhan. Eliya bukan orang kaya. Banyak orang bilang, oh saya tidak bisa memberi kepada ini. Pendeta ini sudah kaya rakyat, sudah memiliki segalanya, sudah punya. Buat apa lagi saya kasih-kasih kepadanya? Elia pada waktu itu memang dia di dalam masa yang sulit. Dia bukan pendeta yang kaya raya yang sehari ini naik Lamborghini, Ferrari, kemudian memaksa jemaatnya dengan memberikan segala macam persembahan 20% ke 20%. Bukan demikian. Elia dalam keadaan sulit. Dan Elia berkata, buatlah hulu kepadaku. Lalu dia berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan ala Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi ini. Wow, sabar gun dikasih dalam Tuhan. Ini butuh iman. Dan janda miskin itu memiliki iman. Iman itu adalah identik dengan ketaatan. Iman dan perbuatan. Jangan hanya mulutmu berkata, iman, ya saya percaya, tapi tidak melakukannya. Janda miskin itu percaya, dan dia membuat dahulu untuk roti, segengang roti, untuk Elia. Iman memengalahkan segalanya. Ketaatan janda miskin itu membuat dia diberkati Tuhan. Apakah janda miskin itu mengeluh sama Elia? Komplen, marah? Tidak. Dia taat. Dia serius. Dia punya iman. Sahabat gun dikasih dalam Tuhan, ketika Anda mengalami masalah yang berat, janganlah seperti banyak orang yang langsung menyerah pada keadaan, tidak mau berbuat sesuatu. Hanya diam, komplen, mengasihani diri, malas berdoa, malas baca Alkitab, menjauh dari gereja, marah sama hamba Tuhan, mengkritik sana, mengkritik sini. Ini adalah ciri-ciri orang yang gagal, orang yang tidak mungkin bisa dipakai Tuhan. Hidupnya pasti akan semakin terpuruk dan terkutuk. Yang demikian. Sahabat gun dikasih dalam Tuhan, berapa banyak perempuan saat itu yang ada di Sidon, di Israel juga. Mengapa Elia bisa minta sepotong roti pada janda yang susah hidupnya? Jawabnya adalah Tuhan punya rencana yang indah. Pemeliharaan Tuhan pada anak-anaknya yang beriman dan taat, tak pernah gagal. Berkat akan mengalir di saat kita mengutamakan Tuhan. Di saat kita mengutamakan Tuhan di atas segala galanya dalam hidup kita, dia bisa pakai kita untuk menjadi saluran berkatnya. Pertanyaannya, apakah saudara mau taat? Apakah saudara mau punya iman? Dan maukah Anda dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkatnya? Ketika Tuhan turut campur tangan dalam hidupmu, dalam setiap pergumulan, permasalahan yang kau alami, percayalah, ada hal yang ajaib, ada mujijat dan dasyat yang pasti akan terjadi. Perempuan itu berkata lalu, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini ketaatan. Satu Raja Raya 17, E 15, dan E 16. Maka perempuan itu, dia serta anaknya, makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sungguh benar apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Korintus dikatakan, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli tidak habis-habis. Inilah yang dialami oleh janda sarfat itu. Sahabatku, seberapa beratkah pergumulan hidupmu saat ini? Apakah tindakanmu? Apakah engkau beriman kepada Tuhan? Amsal 3 ayat 5-9 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sahabatku, dikasih dalam Tuhan, setelah masalah ekonomi teratasi, janda miskin ini mengalami masalah kembali, anaknya mati. Nah, kadangkala orang yang mau ikut Tuhan, akan mengalami seperti ini. Ketika dia memutuskan ikut kebenaran, ikut firman Tuhan yang benar, ikut hamba Tuhan yang menjelaskan firman Tuhan, doktrinnya Alkitabia, dia akan mengalami pencobaan, karena iblis tidak senang. Anaknya mati, pusing janda ini. Lalu sampai dia mau berkata, masa Ilya datang hanya untuk membuat masalah? Seolah-olah dia mau komplain, dia mau marah. Sahabatku, dikasih di dalam Tuhan. Lalu Ilya datang dan berdoa, dan anaknya hidup kembali. Sahabatku, dikasih di dalam Tuhan, percayalah pemeliharaan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan pakai Ilya, Tuhan kirim Ilya untuk memberi makan janda miskin itu. bukan janda miskin itu beri makan. Ilya, Anda jangan salah. Tuhan hidupkan anak janda miskin itu yang sudah mati. Ini adalah mujijat. Ketika kita mengalami masalah, jangan marah pada orang lain, jangan komplain pada Tuhan, jangan bertanya mengapa-mengapa Tuhan saya mengalami ini, tapi tanya apa yang saya harus lakukan di dalam hidup ini. Introspeksi dirimu, introspeksi imanmu. Ekonomi, kesehatan adalah hal yang kita nikmati di dunia ini. Namun, hal yang paling penting adalah hidup dalam kebenaran firmannya dan mendapatkan kepastian masuk surga. Firman Tuhan berjanji, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sukacita hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan sulit, tak dapat dibandingkan segala harta dunia ini. Bersama saya, John Sung, Jesus, my Savior. Terima kasih. Terima kasih.